Pemerintah mengebut Bandara Ibu Kota Nusantara, IKN. Upaya ini demi kelancaran perpindahan sekaligus berkantornya Presiden Joko Widodo di proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mencatat pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 meter dari target 2.200 meter. Nah, pesawat kenegaraan Presiden Jokowi sudah bisa mendarat di Bandara IKN pada awal September 2024. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Ekovention Hall Ancol, Senin 26 Agustus 2024. Awal September, bisa didarati pesawat Presiden, ya, ujar laki-laki kelahiran Palembang, Sumatera Selatan tersebut. Sebelumnya, pemerintah mulai melakukan uji coba landasan pacu, runway, Bandara IKN. Adapun proses uji coba ini dilakukan dengan mendaratkan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200P KCOW. Selain itu, pemerintah sudah mengamankan ruang udara di Bandara IKN lantaran di wilayah tersebut ada Bandara Balikpapan dan Bandara Samarinda. Terima kasih telah menonton!